Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika menertilah Di video kali ini Aku akan berbagi resep Salah satu jenis kerang Yang pasti udah kalian kenal Yaitu Kalau orang sini bilang namanya tebalan ya teman-teman Atau bisa dibilang juga kuku-kukuan Nah Di video kali ini resep tebalannya Aku akan bikin tebalan bumbu rujak Yang udah sangat familiar banget Di daerah sini Tapi bumbu rujak Yang akan aku share kali ini Bener-bener sangat spesial dan enak banget ya teman-teman Jadi jangan sampai di skip videonya Dan Buat teman-teman yang penasaran Gimana aku cara bikinnya Dan cara buatnya Seperti biasa Ikutin terus video ini sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Bantu channel kita agar terus berkembang Selamat menonton Bahan-bahan yang kita butuhkan disini Ada secukupnya tebalan Karena tadi di pasar aku belinya dalam bentuk plastik Jadi aku ambil dua kantong plastik itu sekitar Seperempat kiloan Lalu bumbunya ada bawang merah Bawang putih, asam jawa, kemiri Cabai merah besar Dan agar pedas tambahkan cabai rawit yang banyak banget Serta ada garam, gula, juga penyedap ya teman-teman Untuk resep lengkap aku akan cantumkan semuanya di description box Langkah pertama Kita ulek dulu bumbu-bumbunya Kita ulek seperti bawang merah, bawang putih, kemiri Asam jawa juga campur di ulek Cabai merah dan cabai rawitnya ya teman-teman Tadi sudah aku tambahin sama garam Agar memudahkan proses pengulekan Tapi kalau teman-teman gak mau di ulek Teman-teman bisa blender Sesuai dengan keinginan kalian Nah teman-teman disini udah aku ulek Maaf banget kalau gak terlalu halus banget ya teman-teman Karena tenaga aku maksimalnya segitu aja Dan jangan lupa untuk di ulek juga cabai rawitnya yang banyak Untuk cabai rawit sesuai dengan selera ya teman-teman Apabila teman-teman gak suka pedas Bisa di skip Tapi kalau teman-teman suka pedas banget Bisa ditambah Nah setelah selesai di ulek Sekarang saatnya kita panasin secukupnya minyak Dan kita tunggu sampai minyaknya panas Lalu kemudian setelah minyak panas Kita bisa masukin Bumbu halus tadi yang udah kita haluskan ya Kita tumis sampai matang Sampai jumpa di video selanjutnya Nah setelah bumbunya udah mulai wangi Dan juga matang Kita bisa masukin tebalannya tadi Yang udah kita cuci Dan kita aduk-aduk Sampai rata Lalu kemudian teman-teman kita bisa masukin air Nah disini aku tambahinnya airnya agak banyak ya Agar nanti kita susutkan Dan bumbunya itu bisa meresap sempurna ke dalam tebalannya Jadi tambahin air sekiranya sampai permukaannya mengenang Dan kita tunggu sampai airnya susut Dan teman-teman jangan lupa sebelum disusutkan Teman-teman koreksi rasa terlebih dahulu ya Kita paskan dulu rasanya sebelum disusutkan Jadi jangan lupa untuk tambahin garam, gula, juga penyedap Sampai dengan rasa yang teman-teman inginkan Terima kasih telah menonton! Nah setelah menemukan cita rasa yang pas Saatnya kita surutkan ya airnya teman-teman Kalau aku sih sampai benar-benar surut Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman tanda kalau kerang ini sudah matang adalah Cangkangnya itu akan membuka sedikit ya teman-teman Jadi pastikan api kompornya itu jangan terlalu besar Juga jangan terlalu kecil ya teman-teman Jadi sedang-sedang aja Dan kita tunggu sampai benar-benar susut Nah teman-teman seperti ini airnya sudah mulai susut Dan sebentar lagi bisa kita angkat ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia teman-teman hasilnya Tebalan bumbu rujak tadi yang sudah kita buat Rasanya benar-benar enak banget Gurih, manis, asem Pokoknya enak banget Dan teman-teman wajib banget cobain resep ini di rumah Karena rasanya dijamin gak akan kecewa Dan sekian dulu ya teman-teman video kali ini Semoga teman-teman pada suka sama videonya Dan bermanfaat Kalau teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!